Ganyang, ganyang, ganyang Jokowi. Nah, adili Jokowi, dinasti Jokowi harus diturunkan. Negara bukan milik keluarga. Pengusaha-pengusaha besar yang menyediakan fasilitas jet super mahal untuk melayani kepentingan anak seorang presiden, anak sang raja. Nah, Sopi ternyata punya kantor di Solo. Sopi ternyata juga punya anak perusahaan yang jadi sponsor untuk tim bolanya Kaisang. Bahwa presiden itu bukan raja, tapi dia pengen ingin diduplikasi Pak Jokowi. Jokowi ini, ini raja Jawa yang sebenarnya punya kebengisan, punya kekejaman. Kita akan runtuhkan The Millionaire Empire, ini semua salah Jokowi karena dia yang menjadi presiden di situ. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, sahabat kita semua, Oki Madasari. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Oki sempatkan mampir ke studio. Pak Oki, ngomong-ngomong peristiwa kemarin, ini kan kita dikagetkan ya, setelah keluarnya putusan MK, kemudian ada gejolak di DPR, karena balik mencoba memainkan lagi, dan akhirnya tumpahlah kemarahan masyarakat ya. Dan itu di luar dugaan kita semua ya, tumpahnya itu betul-betul tumpah. Saya kemarin sempat berpikir, apakah ini akan berujung seperti peristiwa 98 ya. Kemarahan itu sudah memuncak mungkin ya, sehingga terjadilah demo besar-besaran kemarin. Sebagai sosiolog nih, kalau Mbak Oki lihat, ini sedang terjadi gejala apa? Iya, saya sebagai sosiolog dan juga saya sebagai salah satu orang yang kemarin ikut langsung demo, ikut merasakan, ikut melihat. Jadi bukan sepenuhnya kita tidak prediksi, Bang. Ini ibaratnya kemarahan masyarakat itu sudah di leher. Jadi memang kita sudah menahan kemarahan ini, kita sudah bersabar, kita sudah, masyarakat sepertinya selama ini sudah mencoba memahami, sudah oke, tapi kemarin betul-betul akhirnya kemarahan itu sudah tidak bisa dibendung. Dan ketika kemudian saya berada bersama teman-teman mahasiswa aktivis, mereka yang protes, suara-suara yang muncul di lapangan itu betul-betul suara kemarahan yang memang tidak bisa ditutupi. Jadi saya dengar sendiri itu, Bang. Bagaimana barisan mahasiswa itu menyanyi, ganyang, ganyang, ganyang Jokowi. Nah itu kan sebuah ungkapan yang tidak seharusnya diungkapkan rakyat jika pemimpinnya baik-baik saja. Misalnya kayak gitu. Lalu seruan adili Jokowi, dinasti Jokowi harus diturunkan, negara bukan milik keluarga, itu teriakan-teriakan itu muncul di spanduk, muncul dalam seruan yel-yel di jalanan dan itu betul-betul jenuin, organik. Tidak ada yang namanya pengerahan masa yang dimobilisasi. Jadi yang terjadi di tanggal 22 ya kemarin ya, demo darurat, peringatan darurat itu, itu betul-betul organik. Mahasiswa-mahasiswa datang, kelompok-kelompok komunitas, organisasi LSM, organisasi apapun, profesional, itu semuanya datang tanpa ada yang memobilisasi. Semuanya betul-betul ingin menunjukkan bahwa ada yang tidak bisa lagi ditolerir, harus ada peringatan pada negara, dan mereka juga ingin mengatakan kalau macam-macam nih, kita bisa melakukan apa saja. Dan itu akhirnya ada buahnya. DPR kemudian berbalik arah. Jelas-jelas kita bisa lihat rekaman proses itu sebenarnya sudah pasti mereka akan merevisi undang-undang pekada. Tapi kemudian sehari bersamaan dengan itu ditunda, tapi kemudian kita ikuti, terus perkembangannya hingga akhirnya batal. Jadi semuanya mengikuti, merujuk pada putusan MK. Nah, masalahnya sekarang nih Bang Abraham, ada upaya untuk mencoba memanipulasi fakta kemarahan masyarakat itu, mengecil-gecilkan dampak dari demonstrasi kemarin dengan mengatakan yang kemarin itu nggak besar-besar amat. Yang kemarin itu kecil. Yang kemarin itu tidak sebesar 98. Ya memang nggak sebesar 98. Yang kemarin tidak sebesar omnibus lho. Mungkin saja kalau kita hanya sekedar bicara jumlah. Tapi di sini kita lihat dampaknya. Dan kemarin itu kita tidak bisa mengatakan kecil juga. Di kota-kota di Indonesia, serentak demo terjadi, jumlahnya menurut saya signifikan, besar, tidak bisa dikatakan kecil. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan kemarin jumlahnya kecil, tidak besar, tapi hanya karena misalnya, ini semua berkat Pak Prabowo. Atau berkat, oh memang kita dari awal nggak mau kok. Itu bohong. Jelas-jelas bahwa revisi Undang-Undang Perikada dibatalkan itu karena ada desakan masyarakat, karena pada akhirnya politisi takut, dan bahwa kemudian Pak Prabowo kelihatannya mendengar, karena Pak Prabowo juga takut. Dipaksa. Takut bahwa ini nanti akan berkelanjutan, merembet, ke soal legitimasi pencolonan kepresidenan beliau, akan mengganggu bahwa ini kan dia itu dilantik aja, belum nih Bang. Kalau sampai ini membesar, lalu kemudian akan mengganggu, bahaya nih. Jadi tapi itu semua karena ada aksi kemarin. Nah tapi yang juga cukup mengembirakan ya Bang Abraham, kita kan duduk di studio ini Bang, kita udah seperti menggiring perjalanan sejarah bangsa ini. Dari bagaimana masih ada euforia, dukungan pada seorang calon wakil presiden yang jelas-jelas melanggar etika, kita sudah bicara di sini, kita sudah, lalu kemudian bagaimana 58% warga akhirnya memilih dia yang kita anggap melanggar etika, kita pun bicara di sini. Tapi kemudian kita melihat ada perubahan, ada kesadaran yang kembali muncul. Kesadaran dalam berdemokrasi, kesadaran berpikir kritis. Jadi kalau dikatakan bahwa masyarakat, bahwa teman-teman mahasiswa, teman-teman muda yang kemarin memang memilih 02, lalu sekarang sadar ada yang salah dan sadar bahwa sekarang waktunya bersuara, memang betul. Dia merevisi ya? Dia merevisi atau mungkin dia melihat begini juga, yang kemarin masih bisa ditoleransi lah. Gitu kan? Mungkin banyak faktornya. Mereka mau Prabowo-nya menang atau mereka, ya seperti yang waktu itu kita diskusikan kasihan ke Pak Prabowo atau faktor bansos, faktor macam-macam. Dan pada waktu itu seperti kita karena tujuannya mungkin kontestasi elektoral, jadi seolah-olah yang mengkritik ini pasti pendukung ini, pendukung ini. Jadi orang menjaga diri juga. Betul. Nah sekarang betul-betul semua tumpah, tumpah, bersatu, dan itu terlihat di jalanan, di narasi sosial media, di komen-komen Instagram, semangatnya, suaranya itu nggak bisa terbendung lagi. Jadi betul-betul saat ini saya sedang sangat optimis bahwa demokrasi akan bisa pelan-pelan kita pulihkan kembali, bahwa semangat untuk mengembalikan bangsa ini di rel yang konstitusional bisa kembali kita wujudkan dengan dukungan rakyat, dengan anak-anak muda yang kembali sadar ini. Asal, nah ini Bang, kemudian saya betul-betul melihat bahwa demonstrasi kemarin jangan berhenti di soal undang-undang pilkada. Dan sebenarnya di tuntutan teman-teman mahasiswa, tuntutan suara publik yang demo kemarin, tidak hanya bicara soal pilkada atau bicara soal kaisang. Itu kan hanya ujung yang kelihatan saja. Itu triggernya saja, momentum saja, karena ada momentumnya kita semua turun, tapi kemudian kita lihat ini semua kan hasil dari segala rentetan kesalahan yang sudah dilakukan. Hasil dari segala pelanggaran, hasil dari segala desain yang mencoba untuk melakukan manipulasi pelanggaran dan pemanfaatan celah-celah hukum. Dan waktu itu Bang Abraham, nanti teman-teman mungkin bisa nonton lagi episode dengan Bang Abraham sebelumnya ya. Kita juga sudah berseru kan, Pak Jokowi itu harus dihukum. Kalau nggak akan jadi playbook, akan jadi role model yang selalu dipakai orang. Loh, ini bahkan belum dipakai pihak lain. Pak Jokowi sendiri mengulang role model, playbook yang sudah dia pakai dalam menyukseskan Gibran, dia mau pakai lagi untuk menyukseskan Kaisang. Yang dia tidak perhitungkan, ternyata rakyat sudah tidak bisa lagi untuk menerima itu. jadi yang mau saya katakan di sini, kalau kita biarkan Pak Jokowi ini nanti baik-baik saja karena dua bulan lagi lengser, lalu sudah pensiun, pemerintahan baru terbangun, ya orang selamanya akan menganggap ini semua nggak ada masalah. Pak Jokowi pun tetap akan merasa bahwa yang dia lakukan tidak pernah salah. Dan sejarah Indonesia untuk seterus yang tadi saya bilang harapan untuk membangun kembali demokrasi, untuk mengembalikan kita ke jalur konstitusional, bisa jadi nggak akan terhenti begitu saja karena ternyata oh nggak apa-apa kok Pak Jokowi baik-baik saja. Jadi di sini Bang Abraham menurut saya seruan adili Jokowi, seruan agar Jokowi mempertanggungjawab apa yang sudah dilakukan, itu tetap harus digaungkan. Melanjutkan apa yang sudah kemarin digaungkan di jalanan oleh teman-teman yang sudah. Oke, menarik. Saya masih teringat Mbak Oki katakan bahwa memang yang harus didorong terus memompah serta membangunkan kesadaran kan. Dan itu kemarin terbukti bahwa kita perlahan demi perlahan kesadaran itu akan terbuka kembali sehingga orang tumpah ke jalan. Dan ada yang menarik kemarin Mbak Oki, kebetulan saya juga ada di lapangan sama Pak Sam di pintu belakang DPR yang dirombohkan. Saya melihat ada fenomena yang menarik. kalau mahasiswa aktivis yang turun seniman itu wajar. Karena memang selama ini mereka boleh dikatakan kelompok-kelompok yang mengerti paham dengan situasi dan kritis. Tapi ada satu kelompok yang saya amati kemarin yang menurut saya ini negara ini sudah berbahaya. Kelompok profesional yang selama ini apolitik kayak manajer ada beberapa saya lihat di lapangan itu turun dari kantornya di daerah-daerah sana. Saya lihat wah ini sudah gawat karena kelompok-kelompok kelas menengah yang profesional itu sudah merasakan kegelisan. Ada ketidakbenaran kan? Kalau aktivis itu kan wajar karena dia memang selalu hidup di dunia itu. Tapi ini ada kelompok-kelompok yang selama ini yang kita sebut kayak agak tidak terlalu peduli mungkin ya. karena situasinya mungkin belum terlalu gawat kemarin mereka ada sebagian yang turun saya lihat di lapangan dan itu menurut saya ini tidak seperti biasanya. Makanya saya berpikiran jangan-jangan demo kemarin itu betul yang Mbak Oki katakan bahwa bukan lagi mengenai pilkada bukan lagi mengenai kesang ansih tapi mereka melihat ada ketidakadilan ada pelanggaran yang begitu banyak pelanggaran konstitusi pelanggaran etika yang begitu banyak yang dilakukan oleh rejim Jokowi dan itu tidak bisa lagi ditolerir betul Bang sehingga mereka harus turun dan meminta pertanggung jawaban kira-kira seperti itu Mbak Oki jadi bisa dikatakan di demo kemarin itu kelas menengah Indonesia bersatu turun bersuara dengan berbagai caranya yang turun ke jalan bisa turun ke jalan yang hanya bisa menyuarakan lewat sosial media semuanya bersuara sekarang Bang Abraham kalau ngikutin sosial media bagaimana bisa hanya dari foto jendela pesawat akhirnya kita bisa digiring ke sebuah pertanyaan besar pertama ternyata selama ini bahwa ternyata kesederhanaan keluarga Pak Jokowi itu hanya mitos sudah jelas kita sudah bicara sudah terbongkar sudah jelas nah sekarang pertanyaannya ternyata dibalik itu semua ada seseorang ada pihak-pihak tertentu pengusaha-pengusaha besar yang menyediakan fasilitas jet super mahal untuk melayani kepentingan anak seorang presiden anak sang raja anak sang raja nah ini pertanyaan besar yang harus dijawab juga di tengah huru hara ini jadi ketika saya atau kita menyerukan Adiri Jokowi itu bukan sekedar retorika tapi jelas-jelas ada pelanggaran ada dasar hukum ada dasar yang tinggal ditindak lanjutin sekarang sama aparat jadi kalau kemarin foto jetnya Kaisang kemarin itu sudah menjadi pintu pembuka nah sekarang kan tugas aparat hukum untuk menelusuri pesawat jet ini punya siapa kan udah ada dugaan kemungkinan ini kan saya hanya menyitir data yang sudah tersaji di sosial media jadi kemungkinan besar itu punyanya pemilik Shopee nah Shopee ternyata punya kantor di Solo Shopee ternyata juga sponsor untuk punya anak perusahaan yang jadi sponsor untuk tim bolanya Kaisang nah ini semua kan gak bisa dibiarkan ini kan sudah jelas informasi ya informasi yang sudah jelas mengarah pada adanya konflik kepentingan ini anak presiden didekati pengusaha menerima segala fasilitas gratifikasi belum kalau kita bicara nanti ada bukti-bukti yang lain yang terkait kewenangan langsung presiden nah ini kan tinggal ditelusuri jadi hal paling konkret untuk membawa kita pada proses menuntut Jokowi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan adalah dengan menelusuri fakta-fakta hukum yang sudah di depan mata ini belum kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi misalnya soal proyek strategis nasional kita tahu ada beberapa proyek di PIK misalnya Pantai Idah Papu lalu kemudian sekarang jadi bagian dari proyek strategis nasional itu dasarnya apa reasonnya apa jelas ada disitu dugaan-dugaan pelanggaran yang seharusnya dengan mudah juga bisa membawa kita untuk membawa Pak Jokowi ke pengadilan itu baru satu contoh saja belum ke soal IKN belum kalau kita mempertanyakan ini kebetulan saya juga tadi sudah riset ya soal data utang misalnya di akhirnya di akhir pemerintahan era SBY itu 2.000 triliun sekarang 9.000 triliun nah pertanyaan kan kemudian bagaimana pengelolaan itu bagaimana mempertanggungjawabkan itu itu kan semua juga harus dipertanggungjawabkan secara nyata di akhir masa jabatannya ini jadi itu itu kita bicara hal konkret ya hal yang terkait dengan korupsi pelanggaran hukum belum kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya pelanggaran demokrasi ini bagaimana Pak Jokowi melakukan pembusukan demokrasi itu kan harus dipertanggungjawabkan ini nanti kalau kita kemarin bicara etika itu kan memang tidak bicara pelanggaran yang sifatnya hukum ya tapi kalau itu nanti ditarik lagi kenapanya prosesnya bisa jadi ada pelanggaran hukum disitu jadi disini juga ini sebuah panggilan juga Bang Abraham di titik ini harus ada yang memang berani melakukan KPK aparat penegak hukum aparat penegak hukum karena di titik ini saya juga ingin menantang juga aparat penegak hukum gak ada yang perlu ditakutkan lagi dari Pak Jokowi udah mau lengser juga nah gitu jadi ini PR kita untuk memberi presiden bahwa setiap pemimpin tidak bisa melakukan apapun seenaknya lalu kemudian lolos begitu saja lengser tidak dimintai pertanggung jawaban dan kita pernah punya presiden itu Pak Harto tidak dimintai pertanggung jawaban kan tidak jadi kan di proses hukumnya kan ya akhirnya reformasi terjadi tahun 98 tapi sesungguhnya agenda reformasi tidak sepenuhnya kita wujudkan dari sejak 98 hingga hari ini lalu kemudian kalau kita bicara tentang Pak Jokowi ini apa yang dia lakukan dengan segala agenda dia untuk mengamankan kepentingannya ini kan dia sudah melakukan pembusukan institusi demokrasi akibat dari ini semua itu nanti akan panjang sesuatu yang mungkin kita butuh waktu tahunan dekade bahkan untuk memulihkan kembali lalu pertanggung jawabannya dimana gitu loh dan saya sangat percaya kalau kita mau mengembalikan kalau kita mau memperbaiki maka kita harus lebih dulu menyatakan ada yang salah salahnya dimana kenapa salahnya siapa yang bertanggung jawab nah lagi-lagi ya Pak Jokowi jadi harus ada proses hukum ya yang kita berani lakukan agar presiden-presiden selanjutnya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan seperti di masa lalu-lalu karena kenapa di masa order baru kita tidak berhasil membawa presiden kita ke Meja Hijau akhirnya dicontoh oleh Jokowi kira-kira seperti gitu ya oleh karena itu momentum ini harus dijadikan sebuah pelajaran besar bahwa Jokowi harus diminta pertanggung jawabannya agar supaya tidak muncul lagi presiden-presiden yang berikutnya yang ugal-ugalan seperti gitu ya dan kalau kemarin kan setelah demo kemarin ada suara-suara yang mungkin sengaja didesain bilang begini ini kan yang mau merevisi DPR yang urusannya bukan Jokowi tapi apa-apa selalu salah Jokowi salah Jokowi saya kan bilang lu memang presidennya Jokowi memang sudah sewajarnya memang ini semua pangkalnya dari Jokowi jadi jangan juga kita nanti menjadi kendor menjadi takut dengan narasi seperti itu jadi seolah-olah itu kan bukan Jokowi bukan salah Jokowi jangan apa-apa salah Jokowi saya kan mengatakan ya ini semua salah Jokowi karena dia yang menjadi presiden di situ dia harus mempertanggungjawabkan jadi ini semua momentum yang sangat baik Bang Abraham pertama adalah kesadaran masyarakat kita sudah terbangun semuanya sedang bangun semuanya sedang marah ini juga kita sudah membicarakannya ya bahwa kita harus merawat rasa marah itu dan sekarang semuanya sedang marah lalu yang kedua fakta-fakta kalau bahasa anak sekarang kan spill spill the tea itu sekarang sedang beredar di semua sosial media tinggal ditindak lanjuti lalu yang ketiga Pak Jokowi sebagai lemdak yang hanya dua bulan ini walaupun dia sedang berusaha berakrobat segimanapun saya pikir ini momentum untuk meyakinkan pada aparat bahwa gak perlu takut ini rakyat mendukung justru rakyat yang harus ditakuti sekarang ini jadi inilah saatnya aparat bertindak ya untuk memulai mencari melakukan investigasi terhadap apa yang dilakukan Jokowi ya selama pemerintah oke Boki menarik sekali saya ingin melihat ada sesuatu ya itu tadi kita bicara tentang hukum ada hal yang menurut saya miris ya mengusik rasa keadilan saya apa itu ketika misalnya Kaisang dan istrinya memamerkan sebuah yang tidak pantas dipamerkan memamerkan kemewahan misalnya berlibur di Amerika terus makan roti yang begitu mahal dan lain-lain sebagainya sewa jet yang begitu mahal padahal kan di satu sisi ada rakyat kita yang makan aja susah kan berobat aja susah ini fenomena apa yang sedang terjadi di diri keluarga Jokowi di keluarga Jokowi dan banyak di keluarga banyak pejabat Indonesia juga jadi mereka memang merasa bahwa pertama adalah mereka merasa bahwa segala kemewahan yang mereka miliki ini sudah selayaknya mereka miliki sudah sewajarnya jadi gak ada masalah dipamerkan mereka merasa bahwa itu hak mereka nah ini kan berarti sudah salah sejak cara berpikir gitu loh jadi ketika seorang presiden menerima fasilitas jet mewah dianggapnya ya sewajar dong aku anak presiden ya wajar dong aku punya duit sekian aku bisa jalan-jalan aku mau mewah-mewah nah jadi mereka semua menganggap gratifikasi korupsi itu bukan sesuatu yang salah nah ini pertama itu lalu yang kedua memang ada ketidakpedulian sesungguhnya jadi kalau sekarang misalnya ada kata yang beredar tone deaf tone deaf gitu kan itu seperti orang yang tidak punya kepekaan kebebalan jadi hidup di dalam dunianya sendiri benar-benar gak mau tahu apa yang terjadi di masyarakat yang memang itu betul mereka memang tidak tumbuh dengan rasa empati mereka tidak tumbuh dengan berpijak pada realita tidak dibangun rasa peduli gitu dan kalau di keluarganya di keluarga-keluarga tertentu juga ada fenomena bahwa ini loh fenomena OKB dan Crazy Rich ini loh Bang Abraham jadi ada tren bahwa segala sesuatu yang kemewahan dan kenikmatan hidup mereka memang harus dipamerkan karena kalau gak gitu ya apa gunanya jadi sebagai OKB orang kaya baru gitu kan Crazy Rich Crazy Rich ala-ala ini mereka harus memunculkan dan ini karena saya orang yang sangat aktif di sosial media saya sangat aktif di Instagram di TikTok ini memang menjadi penyakit masyarakat kita saat ini jadi kita ini sudah beberapa tahun terakhir ini karena salah satunya dibentuk oleh sosial media masyarakat kita dibentuk untuk memuja orang yang pamer kekayaan jadi banyak sekali selebritis banyak sekali pengusaha yang tiba-tiba kita gak tahu kita bahkan gak tahu sumber bisnisnya itu seperti apa kita taunya dia Crazy Rich aja nah masyarakat justru celebrating itu mereka memuja itu nah tapi sekarang ada kabar baik berkat adanya fenomena Kaisang dan istrinya ini kita bisa lihat masyarakat anak muda mulai berpikir kritis dan juga bisa melihat ada ketidakadilan dalam setiap pameran harta para Crazy Rich itu jadi ketika ada orang pamer bukannya justru dipuja tapi kita harus bertanya duitnya dari mana nih ini kok bisa sih orang pejabat publik orang seperti anaknya presiden di saat rakyat susah malah pamer enak-enak nah itu kan orang bertanya terus nah ini salah satu hal yang juga mulai kita lihat sekarang kesadaran yang terbangun bahwa jangan justru kita memuja yang Crazy Rich tapi justru kita pertanyakan dan ini ini juga sebuah sebenarnya sesuatu yang sangat membuka mata ya kita harus tahu bahwa ketika ada ada seseorang itu Crazy Rich ada seseorang kekayaannya itu berlimpah bisa naik pesawat jet kesana kemari pasti ada proses mendapatkan itu yang tidak benar tidak wajar ya pasti ada apakah dia korupsi apakah dia kemarin ngikutin kan berita yang korupsi tambang timang artis kan nah itu kan juga korupsi melewat pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi tanpa mengikuti aturan yang berlaku jadi pasti ada proses yang tidak benar ketika orang kaya berlebihan nah ini ini yang juga harus selalu kita pelihara untuk kita ingatkan ke masyarakat kita dan ya thanks God terima kasih pada Tuhan ini lewat Kaisang dan Erina ini ini seperti kita sebenarnya sedang dikasih hadiah Bang Abraham jadi setelah kemarin sempat kita dininabobokkan gitu kan kena virus gemoy kena virus ya ya gitu kan nah sekarang semuanya terbangun berbalik dan mungkin juga seiring juga dengan penderitaan rakyat yang juga semakin tidak bisa ditolerir semakin banyak orang yang merasa susah cari kerja saja susah lalu kemudian ada anak lagi seneng-seneng dicariin kerja sama bapaknya sampai melanggar undang-undang semua orang pasti marah apalagi orang yang tadi Bang Abraham bilang kelompok profesional kelompok profesional itu kan orang yang betul-betul mendapatkan pekerjaan dan uang dengan skill-nya mereka betul tentulah mereka marah melihat ini semua iya menarik kemarin karena saya melihat di lapangan itu ada beberapa kelompok profesional dan mereka jumlahnya banyak jadi akhirnya pada saat ini saya melihat oh ini ada sesuatu yang sudah mengoyak perasaan mereka ya akal sehatnya sudah terguncam benar sehingga mereka mau turun di jalan Mbak Oki satu hal yang menurut saya yang memicu semua ini karena adanya perilaku menyimpang dari kekuasaan sebenarnya itu intinya kalau tidak ada pelaku menyimpang yang tadi Mbak Oki katakan ya akhirnya membuat demokrasi itu menjadi jalan kebelakang mundur dan ini harus dipertanggungjawabkan kemudian dengan kekuasaan itulah orang kadang-kadang lupakan segala-galanya maka sekarang orang mulai mengait-ngaitkan bahwa kekuasaan di era Joko ini kekuasaan yang ibarat seperti kerajaan gitu katanya ya sehingga muncullah apa narasi-narasi seperti yang disampaikan Mbak Lil ya bahwa ini jangan macam-macam nih Raja Jawa ini fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi ini sehingga orang mulai memunculkan narasi apa tuh Raja Jawa padahal seingat saya Mbak Oki Raja Jawa juga itu sebenarnya kalau kita lihat Raja Jawa yang benar itu punya empati ya katakanlah Amin Kubuno itu sangat punya empati punya kesadaran yang luar biasa sangat egaliter dan sebagainya tapi kenapa tiba-tiba muncul narasi Raja Jawa yang dipersonifikasikan terhadap seorang Raja yang bengis gitu tapi pertama gini kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini memang ada upaya untuk menjadikan dirinya seperti atau dianggap seperti Raja diperlakukan seperti Raja dan mewariskan kekuasaan seperti Raja jadi memang ada desire itu ada keinginan untuk mengikuti pola-pola menjadi Raja Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri dari keluarga Jokowi dengan segala kultur feodal yang ada dalam masyarakat kita dan bagaimana dia memang dari Solo dan sebagainya memang dia pengen menjadi Raja pengen menjadi Raja jadi-jadian dia tidak bisa melihat bahwa Presiden itu bukan Raja tapi dia pengen makanya kita bisa melihat dari cara dia kemudian ingin mewariskan kekuasaan dia cara dia yang selalu pakai baju Raja-Raja dari Amangkurat dipakai ketika upacara lalu dia selalu Raja yang terbaru Raja Kutai sementara Sultan Kutai benerannya tidak diundang itu dia memang seperti itu nah ini juga bukan saya pikir ini kritik juga yang bukan hanya untuk Pak Jokowi banyak pejabat kita memang ketika menjabat dia ingin diperlakukan sebagai Raja dan ingin menjadi Raja itu karena warisan budaya feudal itu tadi gitu jadi kita masih punya itu spirit seperti ingin menjadi Raja nah yang kedua saya ingin sedikit mengoreksi tidak semua Raja Raja Jawa itu juga empati kalau kita baca sejarah yang Amangkurat IV itu apalagi yang bajunya dipakai Pak Jokowi itu Raja Jawa yang sangat kejam Raja Jawa yang kalau sekarang kita bicara revolusi Perancis lalu kita selalu menggambarkan Raja Louis dan Mario Antone yang kejam dan sebagainya sejarah Raja Jawa juga ada yang seperti itu Raja Amangkurat itu juga Amangkurat IV kalau nggak salah nah itu betul-betul kejam seperti itu dan saya percaya kalau kita melihat di struktur di sejarah dinasti-dinasti di berbagai kerajaan kebengisan juga pasti ada jadi ada yang empati ada yang orangnya memang lalim ada yang kejam pasti ada nah kebetulan Raja Jawa yang ingin diduplikasi Pak Jokowi ini ini Raja Jawa yang sebenarnya punya kebengisan punya kekejaman dan hanya ingin mempreserve mempertahankan kekuasaannya sendiri dia masih belum ikhlas bahwa jabatan dia sebagai Raja ini dibatasi dua periode ini kan belum mau kan gitu dia masih mau jalan terus nah ditarik ke soal statement Pak Bahlil kemarin itu saya nggak bisa mengatakan ini Bahlil ini sebenarnya sedang nyindir atau sedang muji gitu kan karena bisa dua-duanya gitu kan muji karena Pak Jokowi bener-bener dihadapannya kan dan Pak Jokowi senang juga disebut Raja Jawa wah dia tersipu-sipu ya ya aku beneran Raja nih apa yang kuharapkan kan tercapai nih dianggap Raja bisa juga diem-diem Pak Bahlil nyindir karena Raja Jawa itu berarti wah kamu bukan Raja kok kamu mau ngaku Raja ya tetap kamu bukan Raja dan itu kan menjadi sesuatu yang akan ditertawakan orang sindiran bahwa itu kan kamu memelihara mau mewujudkan dinasti kamu berlaku bengis dan sebagainya karena kamu ini Raja Jawa itu kan bisa jadi sindiran juga nah tapi sindiran itu hanya berlaku kalau Pak Jokowi merasa tersindir maksudnya sepertinya Pak Jokowi senang dianggap sebagai Raja Jawa kan tapi gini saya melihat dari sisi lain juga disini saya mau berterima kasih juga nih pada Pak Bahlil menyebut kata Raja Jawa itu berkat itu kemarahan rakyat semakin menjadi di Makassar Makassar menolak Raja Jawa loh ya sekarang Bang kalau bukan orang Jawa yang jelas gak mau lah Bang dipimpin oleh Raja Jawa orang Jawa saja juga belum tentu mau dipimpin sama Raja Jawa gitu kan jadi betul-betul ungkapan Pak Bahlil kemarin itu justru membantu kita untuk menggerakkan proses di Jokowi isme ini jadi di Jokowi sasi ini betul-betul kita lakukan upaya untuk betul-betul menunjukkan bahwa Jokowi ini pihak yang harus mendapat hukuman itu betul-betul semakin cepat ya cepat terwujud terkobarkan salah satunya dengan ucapan Bahlil ini dan gak apa-apa kita pakai terus saja ini Raja Jawa memang harus segera lenser dan mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu oke ini kan menarik kalau kita lihat saya coba flashback ke belakang awal pemunculan Jokowi itu kan dia mempersonifikasikan ini sebagai rakyat jelata rakyat kelas bawah yang turun ke gorong-gorong yang naik pesawat di kelas ekonomi dan lain-lain ini kenapa tiba-tiba dalam tempo yang tidak sekian lama dia tiba-tiba merubah dirinya mempersonifikasikan dirinya menjadi orang yang rakyat jelata menjadi rakyat jawa kira-kira Jokowi ini mengalami apa nih ini kalau kalau dari ini 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 joke aja kalau dari perspektif yang agak mistis gitu kan orang Jawa kan percaya ini pulungnya sudah hilang oke ini kepercayaan orang Jawa itu begitu biasanya seorang pemimpin kalau pulung pulung itu kan seperti wahyu atau itu pulung udah hilang itu ada aja udah pasti semuanya kebongkar semua tapi kalau dari sisi blunder dan topeng-topengnya terbongkar ada saja peristiwa-peristiwa yang menunjukkan siapa dia sebenarnya ada kejadian yang semakin membuatnya jatuh dan akhirnya betul-betul ya runtuh itu tanggal 22 kemarin itu bagian itu bagian dari itu itu kali dari sisi mitologi Jawa tapi kalau dari sisi sosiologi saya bisa bilang bahwa kemampuan seseorang untuk mempertahankan narasi dan mitos yang dia bangun untuk menutupi kebenaran itu ada masa kadar luarsanya nah kadar luarsanya itu biasanya dibentuk juga oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya kekuatan-kekuatan apa yang sekarang menopangnya nah ini semua memang kita bisa melihat karena kekuasaan Pak Jokowi udah mau habis dan juga ini kelanjutan dari Pilpres kemarin dimana PDIP sudah tidak lagi bersama Pak Jokowi ada pecah kan kemarin itu karena dia tidak punya lagi partai jadi kekuatan dia itu sebenarnya juga sudah semakin turun di titik ini kemampuan dia untuk juga membangun narasi membangun mitos mempertahankan apa yang sudah dia bangun sudah habis sudah tidak mampu dia diberondong berbagai fakta tidak ada kekuatan yang bisa menepis mengelak sekarang dari kisah Kaisang dan Erina kemarin tidak ada satu pun entitas yang bisa membela kecuali PSI itu pun PSI menolak membela soal pesawat jet dia hanya bilang bahwa memang Kaisang dari dulu tidak ingin ikut pilkada apa iya orang saya jalan-jalan di Jakarta sepanduknya di mana-mana itu kebodohan yang sudah sangat pembelaan bodoh saja sebenarnya yang penting bicara saja tapi hanya PSI saya lihat yang bisa membela secara terbuka yang lainnya tidak ada itu pun dia hanya bisa belat pilkadanya dia tidak bisa belat tentang sawat jet daya hidup mewah dari mana sampai yang bayar tidak ada tidak ada reaksi apapun tentang itu kalau ini dibandingkan dengan satu tahun yang lalu saja Bang Abraham situasinya itu Jokowi masih kuat sekali saya ini bagian jadi saya ini punya arsip file-file Bang Abraham ketika demo Omnibus Law 2020 itu saja saya diberitain itu di media-medianya Jokowi provokator Omnibus Law Okimadasari WNI Singapura wah itu ada itu siaran Youtube di mana-mana itu saya masih simpan basernya masih kompak masih kompak sekarang basernya sudah terpecah sekarang sudah tidak ada kekuatan itu jadi ini salah satu sebab kenapa Jokowi juga tidak bisa mempertahankan itu jadi tidak bisa dia mau pura-pura sederhana mau pura-pura dia orang yang jelata dan sebagainya jadi di satu sisi bahwa memang anak-anaknya juga sudah seperti ingin memetik hasil atas semuanya sudah mereka mau enaknya mereka sudah tidak mau lagi pura-pura tidak ada lagi kemampuan untuk menutup itu dengan narasi yang misalnya menutupi jet itu dimana dan sebagainya atau dengan cara yang lebih cagih menyensor percakapan di sosial media ini mereka tidak bisa lagi ini memang kalau dari sisi sosiologis mungkin penjelasannya seperti itu memang kekuatan Jokowi sudah semakin melemah jadi di titik ini memang kalau saya bilang kita bismillah kita mengikuti downfall Jokowi Mulyono Empire Mulyono Empire Mulyono Empire Mbak Oki kan ini menarik yang tadi saya katakan di masa lalu dia menampilkan tentang sosok yang sederhana dan itu orang yakini semua tapi belakangan kita akhirnya tersadar ini kita ditipu pertanyaan saya Mbak Oki apakah yang dulu ditampilkan itu memang sebenarnya itu semua manipulasi atau apa? manipulasi kalau dalam bahasa saya jelas mitos mitos Jokowi orang baik itu dia sengaja menciptakan itu caranya gimana agar saya disebut orang sederhana pakai baju putih gitu kan yaudah pakai sepatu yang dibilang murah terbang dari Jakarta ke Solo naik pesawat ekonomi di foto nah yang menyebarkan ini kan media buzzer jadi mitos narasi manipulasi itu hanya bisa bekerja kalau memang ada media ada buzzer ada saluran-saluran yang mendukung itu gitu loh dan itu betul-betul yang menopak kekuasaan Jokowi selama ini sekarang gak ada lagi gitu jadi kalau pertanyaannya apakah dulu beneran Pak Jokowi sederhana ya enggak lah mitos ya itu hanya di foto saja yang ditunjukkan dan sekarang gini Bang Abraham kalau saya seorang presiden atau orang yang punya kepentingan politik it's not big deal buat saya untuk naik ekonomi justru saya akan sering-sering naik ekonomi karena dengan begitu akan semakin banyak foto yang menunjukkan saya naik ekonomi jadi ada tujuan politis disitu nah masalahnya kemudian itu juga sama sekali berkebalikan dengan kesehariannya dia dengan bagaimana dia sebenarnya mungkin Pak Jokowi-nya enggak enggak karena dia enggak dia laki-laki dia enggak pakai tas ya dia enggak pakai tas mewah dia enggak pakai di order tapi kan dari keluarganya yang lain kelihatan sekali kan bagaimana berbagai brand itu ada dipakai oleh istri anak menantu dan itu tersebar foto-fotonya gitu sekali lagi kita enggak ada masalah orang pakai tas 40 juta 70 juta enggak ada masalah asal duitnya jelas asal usulnya jelas asal usulnya jelas dan yang juga harus jelas juga kamu enggak perlu pura-pura sederhana sementara kamu tiba-tiba sebenarnya bermewah-mewah kan gitu karena yang dilakukan Pak Jokowi berkebalikan masalahnya dia hanya ingin memanipulasi orang membuat mitos bahwa dia baik dan sederhana padahal sebenarnya dibalik itu semua enggak keluarganya juga bermewah-mewah keluarganya senang dengan barang mahal nah sekarang kembali ke kita tarik soal kemewahan ini ya bang ke soal sesuatu yang bisa kita minta pertanggung jawabannya pada Pak Jokowi kita masih belum punya penjelasan dari bisnis dua anaknya ini oke Kaisang dan Gibran ini kan dulu katanya punya banyak bisnis gitu kan nah selain tadi yang kaitannya dengan Shopee dan sebagainya awalnya gitu pencitraannya gitu kan dan itu bagian dari kaitannya dengan pencitraan mitos kesederhanaan itu tadi tapi kemudian di paruh kedua periodenya Pak Jokowi kita dengar benar-benar ada berita usahanya Gibran atau Kaisang itu mendapat suntikan dana yang jumlahnya tidak kecil fantastis fantastis sampai sekarang itu gak ada penjelasan lalu kemudian sekarang usaha-usaha itu udah bangkrut semua gak ada yang bertahan ya gak ada yang bertahan nah uang sebesar itu disuntikan ke sebuah UMKM itu kan UMKM lalu kemudian gak ada pertanggung jawaban gak ada kejelasan bisnisnya gak ada kabar yang bisa menjelaskan eh itu bisnisnya gimana sekarang uangnya kemana itu kan aneh sesuatu yang gak bisa kita biarkan dalam posisi keluarga seorang presiden gak ada yang personal kan itu semua urusan publik bisnisnya apa dapat suntikan venture capital dari mana lalu kaitannya kenapa kenapa itu kan semuanya harus dijelaskan termasuk kenapa Shopee gitu kan sebuah marketplace yang ternyata minjemin pesawat ini misalnya ini benar karena berdasarkan penyelidikan netizen sudah jelas itu kesitu medsos gitu kan itu kenapa dia bukanya di Solo kenapa dia jadi kemarin ternyata saya sangat ingat setahun lalu Gibran itu punya misi wali kota Solo itu membawa misi kebudayaan ke Paris ternyata sekarang terbongkar yang membiayai pun Shopee gitu loh nah ini kan sesuatu yang harus dijelaskan ke publik dia gak bisa pura-pura ini lepas begitu saja gitu jadi ini harus dijelaskan soal aliran dana dalam bentuk apapun dalam bungkus apapun kepada keluarga Pak Jokowi itu harus dijelaskan belum lagi yang di Medan yang di Medan dan istrinya itu kan disebut punya tambang juga di Nikkel itu harus dijelaskan kalau memang dia bilang gak punya atau bisa dibuktikan bahwa itu salah kan buktikan aja tapi ternyata gak kan sekarang berita itu sengaja untuk ya sudah nanti akan menguap sendiri gitu kan tapi kan netizen sekarang dengan adanya teknologi internet kita bisa melacak gitu kan ada bukti terbaru memang Bobby dan istrinya itu pernah bertemu dengan si mantan gitu kan ini kan harus betul-betul dilacak jadi akhirnya bicara soal kemewahan keluarga Pak Jokowi itu bukan sekedar bicara rumpi-rumpi netizen julid yang wah dia ternyata hidupnya mewah dan sebagainya bilang enggak ini sesuatu yang memang harus dipertanggungjawabkan ke publik ini sesuatu yang melekat dengan jabatan presiden tadi ada joke misalnya ada ada teman yang menulis memang semuanya tentang Kaisang dan Erina ini semuanya bukan urusan personal kecuali kalau dia soal deodoranya merk apa itu urusan personal saya bilang bahkan deodoranya itu merk apapun kalau ternyata belinya dari duit negara atau dari gratifikasi itu tetap bukan urusan personal itu urusan hukum urusan hukum nanti kita ternyata tahu-tahu deodoranya merk Dior harganya 15 juta satu kali beli deodoran dan itu pakai duit negara tetap harus diusut atau itu hadiah dari orang atas satu agreement tertentu tetap harus diusut jadi saya pikir kita tahu setiap pejabat negara harus melaporkan LHKPN kan di awal dan di akhir Pak Jokowi dan keluarganya juga seharusnya demikian nah tapi jangan jadikan ini juga sekedar formalitas bahasa basi ini saatnya untuk betul-betul melihat itu semua lalu dikaitkan lagi dengan pelanggaran-pelanggaran lain ini momentum oke Mbak Oki ini kan momentum Mbak Oki katakan bahwa peristiwa turunnya masyarakat dan terkoyaknya rasa kesadaran sehingga masyarakat mau turun kembali seperti semula ini harus dijadikan momentum untuk menginvestigasi keseluruhan apa yang sedang terjadi di keluarga Jokowi agar supaya kita bisa meminta pertanggung jawaban hukumnya ya karena kita gak mau ada presiden lagi bahwa pemimpin Indonesia itu punya kekebalan kita gak mau ada presiden seperti itu lagi oleh karena itu kalau menurut Mbak Oki apakah gerakan-gerakan rakyat gerakan-gerakan sosial yang sedang marah sedang terjadi pada saat ini itu harus tetap terkapitalisasi dengan baik dan tetap terorganisir dengan baik supaya dia jenuin seperti tadi yang Mbak Oki katakan ya dia tidak terkooptasi dia tidak terintervensi dan dia bisa terawat sehingga pada ujungnya nanti gerakan ini akan betul-betul menghasilkan meminta pertanggung jawaban Pak Jokowi ya tetap harus lanjut dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai saluran jadi yang di jalan tetap jalan yang di sosial media tetap berteriak yang punya senjata lain tetap dengan caranya yang orang profesional di bidangnya masing-masing itu bisa tetap membantu ada fenomena menarik Bang Abraham ada bocoran-bocoran instasi yang sengaja dikeluarkan kita gak tahu sumbernya jadi kemarin itu ada ada yang sengaja nyepil gitu kan ada yang sengaja nyepil itu usahanya si anak sulung kenapa gak bayar biar cukai gak bayar cukai gitu kan usaha terjadi ternyata Gibran itu punya toko spare part Apple nah itu kan spilan dari internal ini sebenarnya juga salah satu bentuk perlawanan itu nah jadi segala bentuk perlawanan ini harus tetap dirawat digaungkan tetap organik tentu saja tetap tidak diintervensi namun gini kalau kita pelajari pola-pola gerakan yang berhasil termasuk Bangladesh ini kan ada juga ketakutan akan terjadi yang terjadi di Bangladesh akan terjadi di Indonesia bisa saja terjadi dan why not kalau sama-sama pemerintahnya korup sama-sama pemerintahnya kenapa tidak tapi satu hal yang juga harus kita ingatkan semua gerakan itu tetap perlu ada pemimpin pemimpin moral pemimpin yang memang memang secara simbol dan secara moral hadir untuk menggerakkan itu nah ini yang saya lihat belum ada sejak tahun 98 itu ya jadi kadang-kadang saya geregetan gitu loh saya ini kenapa kita tidak punya tokoh yang ikut dan benar-benar ikut menyorong belum hadir belum hadir gitu beda dulu ada Pak Amin Rais ada Gus Dur ya dan gambar Ciga Anjur deklarasi Ciga Anjur pas ke 98 itu kan menjadi sesuatu yang juga abadi dalam ingatan kita pertemuan di Ciga Anjur Mega Amin Rais Sultan Hamengkebona ya sama Gus Dur betul-betul itu simbol jadi saya pikir sudah memang sudah sewajarnya ada pemimpin moral ada pemimpin yang bisa menjadi sebuah simbol sehingga gerakan ini pun akhirnya lebih mengerucut dan tekanannya dampaknya jauh lebih besar itu yang belum ada tapi sementara belum ada saya pikir tidak apa-apa mahasiswa yang menjadi pemimpin itu sendiri mahasiswalah pemimpin kita mahasiswalah yang menggerakkan tapi seadanya saja ada kita punya tokoh seperti itu wah itu akan oke saya sepakat Mbak oke ya kalaupun gerakan ini terus jalan maka kita tetap berharap bahwa mahasiswa itu yang terdepan dan menjadi pemimpin gerakan ini dan kita berkaca dari peristiwa Bangladesh Bangladesh itu gak ada pemimpinnya rakyatnya yang punya inisiatif rakyatnya langsung memimpin menumbangkan pemimpin yang saling pemimpin yang korup jadi itu bisa saja terjadi tapi menurut Mbak Oki nih plus minusnya misalnya kalau ternyata rakyat berhasil menumbangkan Jokowi nih sebelum berakhir di Oktober apa kira-kira yang plusnya apa minusnya atau plusnya ada minusnya gak ada ya minusnya nyaris gak ada minusnya chaos pasti akan terjadi tapi chaos itu wajar kita melihat chaos dalam definisi yang lebih utuh lah lebih positif ya kalau itu sekedar kekisruhan kecil kericuhan lalu juga mungkin di lapangan terjadi sekali lagi saya percaya bahwa kalau aparat keamanannya bener demo itu gak ada masalah gitu loh jadi chaosnya itu definisi chaos kalau cuma teriakan-teriakan atau ada yang kebentur karena saling gak sengaja itu aja berarti chaos yang bisa terjadi itu karena disebabkan oleh aparat hukum sendiri ya betul dan itu kalau ada yang memerintahkan tapi kalau di hari ini misalnya di situasi ketika aparat melihat bahwa tidak ada gunanya juga untuk misalnya menuruti permintaan presiden yang outgoing presiden yang tinggal 2 bulan lalu dia akan teguh mendengar suara rakyat saya pikir kita bisa tetap berjalan tanpa ada ketakutan sebuah tragedi berdarah yang akan merugikan banyak orang jadi tanggal 22 kemarin itu demoniknya saya pikir sangat baik tidak ada definisi chaos yang bagaimana bagaimana tapi tetap ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu tidak boleh dilakukan seandainya polisi tidak melakukan kekerasan tidak ada jadi tetap kuncinya ada di polisi itu jadi kalau ditanya minusnya itu aja pasti akan ada gangguan kantor-kantor beberapa hari harus off dulu mungkin karena takut wajarlah ya wajarlah tidak ada masalah tapi transisi kekuasaan juga saya pikir tidak akan terganggu ada wakil presiden karena sudah sudah sesuai tatanan juga sudah ada presiden terpilih betul jadi tetap akan berjalan itu semua positifnya sekali lagi ini akan memberi sebuah efek jera ini akan membetulkan arah bangsa kita akan betul-betul menunjukkan ini yang salah ini yang tidak boleh dilakukan dan ini yang harus bertanggung jawab lalu presiden terpilih akan sangat berhati-hati kalau proses ini tidak ada bang Abraham ini nanti justru presiden terpilih itu hanya akan kelanjutan saja dari apa yang terjadi di rezim ini dan impuniti kekebalan hukum itu akan menjadi seolah-olah sesuatu keniscayaan di negara kita sudah tidak usah takut karena sudah pasti kita punya impuniti sudah pasti kita tidak akan tersentuh hukum sudah pasti kita tidak akan diapa-apakan jadi di titik ini saya mengendorse mensupport bahwa memang kita harus melakukan hal-hal yang agak luar biasa maksudnya kita jangan business as usual jangan kita kemudian karena undang-undang pilkada sudah tidak jadi direvisi langsung kita berhenti kaisang tidak jadi jabat memang kita bukan sekedar soal itu jadi tuntutan kita sudah harus lebih clear Adili Jokowi oke menarik nih netisannya bahwa kita harus membangun kesadaran kita tetap seperti gitu ya agar supaya kesadaran ini tidak tertidur dan kita terus masih berusaha melakukan gerakan seperti gitu saya ingin mengingatkan teman-teman ini pilkada akan juga berjalan ini salah satu tes terdekat kita juga bagaimana agar kita secara sadar tidak membiarkan kelanjutan dari rezim rezim Jokowi Empire ini berlanjut di akar-akar rumput jadi kita betul-betul kita akan runtuhkan The Mulyona Empire dengan upaya dan dengan kesadaran kita terima kasih banyak Mbak Oki luar biasa yang disampaikan Mbak Oki ini mencerahkan kita mengedukasi kita serta menuntun kita untuk menjatuhkan rejim Raja Jawa sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya